Selamat pagi anak-anak. Nah sekarang kita akan kembali belajar firman Tuhan. Sebelum belajar firman Tuhan, mari kita berdoa. Lipat tangan dan tutup mata ikuti Ibu Eka berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang indah yang Tuhan berikan. Dan sekarang kami akan belajar firman Tuhan. Tuhan tolong pimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Anak-anak masih ingat kita belajar karakter apa? Ya kita belajar karakter kelemah lembutan dengan konsep sopan santun. Ikuti Ibu Eka. Roma pasal 13, ayat 13a. Marilah kita hidup dengan sopan. Marilah kita mau hidup dengan sopan. Anak-anak, hari ini kita akan belajar 3S. Apa itu 3S ya? 3S adalah senyum, sapa, dan salam. Artinya berilah senyuman yang ramah. Sapa lah dan berilah salam kepada orang lain. Nah, contoh-contohnya nih misalnya. Hai, selamat pagi mama. Atau selamat pagi papa. Atau halo, apa kabar? Nah, itu kita mau memberi sapaan kepada orang lain. Yesus dan murid-muridnya juga melakukan 3S. Yesus tersenyum pada orang-orang yang datang kepadanya. Ia juga tersenyum dan menyapa anak-anak. Dia mengasihi anak-anak. Paulus, seorang bapak yang percaya dan taat pada Tuhan, juga selalu memberi salam pada orang lain. Bahkan, ketika dia menulis surat untuk sahabat-sahabatnya, ia juga tidak lupa mengucapkan salam dalam suratnya itu. Anak-anak, yuk mulai hari ini kita akan belajar melakukan 3S. Berilah senyum yang ramah kepada orang lain. Jangan tunjukkan muka yang cemberut. Berilah sapaan dengan gembira. Dan berilah salam dengan sopan. Oke, kita akan belajar untuk melakukan 3S. Dan kalian akan belajar di rumah. Akan dibimbing oleh papa, mama, atau opung. Sekarang, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah belajar firman Tuhan. Kami mau melakukan 3S. Memberi senyum, sapa, dan salam dengan sopan kepada orang lain. Tolong kami Tuhan. Tolong papa, mama, opung yang akan membimbing kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Oke, selamat belajar untuk melakukan 3S. Senyum, sapa, dan salam. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menikmati. selamat menikmati